Hasil Liga Sepanyol pada pekan ke-9 yaitu El Clasico antara Real Madrid vs Barcelona Dua tim paling besar di Liga Sepanyol akhirnya berjumpa pada pekan ke-9 Liga Sepanyol Yaitu laga antara Real Madrid vs Barcelona yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu Kandang Real Madrid Namun nyatanya Barcelona yang sebelum laga ini berada di puncak klasmen harus merelakan Puncak klasmen mereka diambil alih oleh sang tuan rumah yaitu Real Madrid Ya bermain atau berkunjung ke Stadion Santiago Bernabeu Barcelona bahkan tertinggal lebih dulu punya skor 2-0 Pada babak pertama, Real Madrid membuka skor melalui Karim Benzema pada menit ke-12 Dan Valverde pada menit 35 Babak pertama pun unggul dan dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 2-0 Memasuki obak kedua, Barcelona mencoba meningkat intensitas serangan mereka Beberapa nama dimasukkan pada pertengahan babak kedua Nama-nama seperti Ansulfati Ferran Torres mulai dimainkan oleh Xavi Hernandez Akhirnya, pemasukan tersebut berbuah hasil Pada menit 83, Ferran Torres berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1 Namun, Barcelona tetap tidak bisa menghindari dari kekelahan Real Madrid saat ini berada di urutan pertama dengan nilai 25 poin Sedangkan Barcelona berada di urutan kedua dengan nilai 22 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!